haleluya Ibrahimer menyentuh saya saat kita menyanyikan lagu kalau kita tahu nama Allah kita, kita tahu nama yang menciptakan seluruh dunia, bisa bayangkan begitu banyak orang di dunia ini mereka memanggil nama Allah tapi mereka tidak tahu namanya mereka memanggil nama yang salah kita sangat diberkati untuk memanggil Yesus dan kita percaya dan kita tahu kalau Allah mendengarkan doa kita amin, betapa besarnya berkat untuk bisa menyembah dia seperti ini pagi ini, eh malam ini kita memberikan overview tentang perjalanan Padanggurun dan kita akan melihat tiga kemah pertama secara detail dan ini berasal dari buku ke-8 seri sejarah penebusan yang judulnya pengenapan perjalanan Sulu sepuluh tulah eksodus dan masuk ke Kanaan dan setiap hari Rabu kita sudah belajar tentang Indai kita meninggalkan Mesir kita melihat sepuluh tanda dan keajaiban dan bagaimana alam menghancurkan Mesir domba domba pasca telah domba pasca telah disembeli terus malekat telah melewati rumah kita dan sekarang kita meninggalkan Mesir dan Mesir itu adalah tempat perbudakan rohania dan Padanggurun adalah tempat tempat penemuan rohania amin ini adalah tempat kita bisa menemukan manfaat dari berada dalam perjanjian dengan Allah perjanjian baru menunjukkan Padanggurun itu seperti gereja dan kita dari Padanggurun dan kita berjalan menuju tanah perjanjian bukan tanah Kanaan itulah tanah langit baru dan bumi baru amin kita memiliki manfaat ini tapi saya gak tahu tentang kamu tapi untuk saya 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 sebenarnya kehidupan Kristina saya tidak menyenangkan sepertinya itu sepertinya saya terbiasa dengan Allah jadi saya tidak yakin apakah saya tahu kalau dia sangat luar biasa dia sangat kuat dia sangat mengasih dan dia mengasih saya begitu besar tapi saya gak tahu apakah Senin Selasa Rabu saya itu benar-benar berjalan dengan kebesaran dari Allah kamu tahu gak maksud saya kamu tahu kan maksud saya saya berdoa saat kita belajar tentang Padanggurun malah ini Allah akan berbicara dengan kita dan kita akan mengambil langkah iman untuk berjalan dengan kebesaran Allah amin jadi bacaan hari ini berasal dari Masmur pasal 79 78 ayat 13 sampai 16 di belahnya laut diseberangkannya mereka didirikannya air sebagai bendungan dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api di belahnya gunung batu di Padanggurun diberinya mereka minum banyak air seperti dari Samudra Raya dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai itu adalah Allah kita dan saya percaya kalau Allah ini yang memberikan pada bangsa Israel di Padanggurun adalah Allah yang sama yang mempersiapkan segala suntuk kita setiap hari dan yang pertama kita akan melihat lima periode perjalanan Padanggurun jadi perjalanan Padanggurun berapa lama terjadi pada saat kita mempelajari tentang jangka waktu kronologi kita selalu mencari apa yang kita sebut sebagai jangkar kamu tahu kalau kapal jangkar kan sehingga ia tidak goyah dan kita mencari jangkar untuk jangka waktu dan kita melihat ini dari umur Musa karena pada saat awal dari perjalanan Padanggurun pada Exodus ia berumur 80 tahun kita lihat di keluaran pasal 7 dan pada akhir dari perjalanan Padanggurun sebelum mereka masuk ke tanah-kanaan di tanda tanah moab Musa mati dan ia berusia 120 tahun jadi berapa lama perjalanan Padanggurun itu memakan waktu 40 tahun ini adalah lima periode di perjalanan Padanggurun berdasarkan buku ke-8 dari Seri Sejarah Penebusan dan by the way buku ke-8 itu sebenarnya berbeda sedikit ini memiliki penekanan yang berbeda dengan buku ke-2 jadi mari kita lihat periode pertama itu dari Mesir sampai Sinai yang kedua hanya di Sinai yang ketiga perjalanan dari Sinai dan bangsa Israel berjalan ke Ritma atau Kadesh yang keempat dari Ritma berputar-putar di Padanggurun sampai mereka tiba di Kadesh lagi dan yang kelima dari Kadesh sampai ke dataran moab ketika Musa mati jadi di dalam 40 tahun itu berapa banyak kemah yang mereka punya mereka punya 42 kan 42 kemah dan itu kebanyakan dicatatat di belangan pasal 33 dan Allah memerintahkan Musa untuk mencatatnya bilangan pasal 33 ayat 2 Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka jadi sesuai dengan perintah Allah yang memberikan Musa Musa saya mau kamu mencatat setiap detail di semua perkembangan ini kenapa mungkin karena ia tahu kalau kita semua akan belajar firman ini malam ini amin dan Allah ingin kita tahu pelajaran yang sangat berharga dari kasih karunianya di dalam firmannya jadi ketika pendeta Abraham Park saat ia mempelajari Alkitab dan berdoa ia melihat ia mengatur perjalanan padanggurung berdasarkan lima tahapan yang berbeda mungkin kamu sebutnya sebagai penemuan rohania karena setiap hal memiliki pelajaran yang bisa kita tangkap itu ada peristiwa besar yang terjadi di setiap tahapan itu dan ini sangat mudah untuk mengaturnya jadi yang pertama mari kita lihat periode pertama sekarang dari Mesir sampai Sinai mulanya dimana mulanya kapan mulanya tanggal 15 bulan pertama tahun 1446 sebelum Masehi dan berapa lama terjadinya bilangan pasal 33 ayat 3 mereka berangkat dari Remeses pada bulan yang pertama pada hari yang kelima bulan yang pertama itu pada hari sesudah pasca orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir jadi sesudah pasca dan berapa lama dan keluaran pasal 19 S1 pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga jadi ini sangatnya mengejutkan untuk saya dan mungkin ini saya yakin mengejutkan kamu kata bulan di sini itu adalah idiom itu memiliki arti khusus iya-iya itu berarti bulan tapi dalam bahasa ibraninya itu adalah ha-hodesh ha-hodesh hodesh artinya bulan bisa berarti bulan tapi pada saat memiliki ha-hodesh itu itu kata yang pasti artinya pada bulan itu atau yang disebut sebagai awal bulan itu atau hari pertama setiap bulan jadi mereka tiba di mereka tiba di gunung di Sinai pada hari pertama bulan ketiga tahun 1446 sebelum Masehi itu adalah periode pertama jadi sekitarnya 45 hari untuk mereka tiba di Sinai itu adalah periode pertama periode kedua dimulai dari hari pertama bulan ketiga 1446 sebelum Masehi dan berapa lama mereka tinggal di Sinai mereka tinggal di sana hampir satu tahun bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 12 pada tahun yang kedua pada bulan yang kedua pada tanggal 20 bulan itu naiklah awan itu dari atas kema suci tempat hukum Allah lalu berangkatlah orang Israel dari Padanggurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka kemudian dia melawan itu di Padanggurun Paran jadi secara total mereka tinggal di Sinai selama 11 bulan dan 20 hari dan apa yang Allah lakukan di 11 bulan 20 hari ia memberikan mereka dua hal hukum dan kema suci ya kan dan disini di Padanggurun Sinai mereka melakukan sensus yang pertama atau penghitungan yang pertama mereka menghitung jumlah orang Israel pria Israel umur 20 tahun ke atas periode ketiga itu dari Padanggurun Sinai sampai Ritma atau disebut sebagai Kadesh ini berbeda dari buku kedua dari seri sejarah penebusan periode ketiga mulai dari pada tanggal pada tanggal 20 bulan 2 14 45 sebelum masehi dan seharusnya ini hanya terjadi selama 11 hari ulangan pasal 1 ayat 2 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh Barnea melalui jalan pergunungan Seir tapi ini bukan jalan yang mereka ambil atau mungkin ini bukan waktu yang mereka ambil kenapa karena pada kenyataannya mereka menghabiskan hampir sekitar 3 bulan untuk sampai ke sana bagaimana kita tahu karena ada banyak kejadian terjadi selama perjalanannya untuk perjalanan 11 hari ini yang pertama Miriam menentang Musa dia melawan Musa dia dan saudara laki-lakinya tapi Miriam yang mendapat penyakit kusta dan dia harus berada di luar perkemahan selama 7 hari dan pada saat mereka tiba di Ritma mereka juga mengirim 12 mata-mata dan mematamatai tanah itu berapa lama? 40 hari habis itu ada penghukuman dari 10 mata-matanya yang memberikan laporan buruk ada 2 mata-matanya memberikan laporan baik Joshua dan Caleb dan 10 mata-mata yang memberikan laporan buruk mereka dihukum jadi periode ini mungkin terjadi selama 3 bulan yang periode keempat itu dari Ritma ke Kades Barnea yang harusnya lokasi yang sama Ritma dan Kades Barnea itu lokasi yang sama dan dalam periode ini ini yang paling lama ini menghabiskan waktu 38 tahun kenapa? karena 12 mata-mata yang mematamatai tanah selama 40 hari Allah berkata setiap hari kamu mematai tanah itu aku membuat kamu berputar-putar padang gurun 1 hari sama dengan 1 tahun dan setelah semua itu mereka berputar-putar di padang gurun dan di bilangan pasal 21 dikatakan semua orang Israel mereka di padang gurun di bulan pertama dan mereka tinggi ke Kades dan Miriam mati di sana dan dikuburkan di sana jadi kenapa 38 tahun? kenapa periode 38 tahun dan bukan yang 40 tahun? karena 40 tahun itu adalah seluruh perjalanan padang gurun kan? jadi kalau kita kurangi itu semua dengan periode yang lain maka periode ini terjadi selama 38 tahun berikutnya apa yang kita pelajari di sini? pelajarnya adalah ketidaktaatan selalu berakhir di berjalan di tempat saat kita merasa kita melayani dan melakukan hal yang banyak dan ada bagian dalam hidup kita yang kita tahan dan kita secara diam-diam tidak taat dan sesuatu yang kita lakukan secara aktif atau kita biarkan itu terjadi dalam hidup kita yang berdosa dan melawan kendak Allah pada saat kita tidak taat dan melindungi kita berpikir kita melakukan banyak perjalanan tapi sebenarnya kita jalan di tempat berapa lama kamu akan jalan di tempat? saya harap itu tidak terjadi selama 38 tahun amin jadi bagian di hidup kita yang kita jaga untuk diri kita kita tidak serahkan kepada kendak Allah mari kita serahkan dan mulai mengambil langkah maju dalam iman bilangan pasal 14 ayat 25 sensus dilakukan di gunung sinai ketika mereka menghitung jumlah pria di atas 20 tahun dan sensus itu itu adalah orang-orang yang lahir di Mesir mereka mati sebagai hasil dari kemarahan Allah jadi padang gurun itu adalah tempat jadi kita bisa pikirkan seperti ini padang gurun itu adalah tempat dimana bagian dari kita yang melahir di Mesir harus mati dan bagian dari kita yang lahir baru di gereja generasi kedua yang lahir di gereja itu harus bangkit lagi itulah proses transisi itulah hidup kita di gereja galatia pasal 2 ayat 20 namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku perjalanan padang gurun untuk kita adalah perjalanan pada saat diri kita yang lama itu mati dan kita menaruh diri kita yang baru lahir kembali dalam kristus itu artinya apapun bagian kita yang tidak taat kepada Allah itu adalah kristus bukan saya itu adalah roh kudus dalam diri saya bagian yang taat pada Allah itu adalah roh kudus yang bekerja dalam kita dan bukan hanya ketaatan pada Allah tapi roh yang sangat ingin dan rindu untuk taat kepada Allah yang periode kelima kades barnea sampai ke dataran muat sampai dataran muat ini terjadi selama durasinya 11 bulan sampai bulan pertama mulai dari bulan pertama 1407 sebelum masehi sampai bulan 12 1407 sebelum masehi itu dicakup dari belangan pasal 20 sampai ulangan pasal 34 jadi setelah mereka mengembara selama 38 tahun bangsa Israel kembali ke tempat yang sama dan disini dari kades barnea mereka kembali berjalan menuju tanah perjanjian dan ini memakan waktu karena bangsa-bangsa tetangga mereka Edom mereka sebenarnya bisa membuat hidup lebih mudah untuk bangsa Israel tapi mereka menolak bangsa Israel untuk melewati tanah mereka kamu bisa bayangkan frustrasinya mereka saya pengen kesini kesana tapi orang-orang ini tidak mengizinkan saya untuk lewat jadi periode kelima berakhir pada kematian Musa setelah ia buku ulangan itu ketika Musa mengulangi hukum Taurat kembali untuk generasi kedua di dataran Moab dan setelah ini selesai di ulangan pasal 34 dia naik ke Gunung Nebo dan dia mati disana oke jadi ini adalah bagian pertama mari kita lihat bagian kedua peristiwa besar yang terjadi pada periode pertama kita akan lihat di perkemahannya siapa yang tahu nama perkemahannya yang pertama Sukod kan yang kedua etam yang ketiga tentangan Mikdol jadi disini ini adalah petanya saya minta maaf untuk resolusinya dan terangnya tapi Sukod ada disana kayak perkemahannya yang pertama etam perkemahannya yang kedua dan tentangan Mikdol itu adalah perkemahannya yang ketiga tentangan Mikdol Sukod berjarak sekitar 52 km tenggara dari Ramses dari Ramses itu di Mesir Sukod itu sekitar 52 km jauhnya itu mungkin diperlukan waktu 2 hari kamu bisa bayangkan 2 juta orang Israel berjalan mengembara bersama-sama pasti sangat sulit kan yang perkemahannya kedua etam berjarak sekitar 32 km dari Sukod jadi sekitar 1 hari perjalanan yang ketiga tentangan Mikdol 75 km dari etam jadi mungkin 3 hari untuk sampai ke sana 3 hari jadi peristiwa apa yang terjadi di sana di perkemah yang kedua di etam dikatakan disini keluaran pasal 13 air 20 sampai 22 demikianlah mereka berangkat dari Sukod dan berkemah di etam di tepi padang gurun Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntut mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak berali tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu jadi Allah mengirimkan tiang awan dan tiang api untuk melindungi mereka dan mengarahkan mereka di perjalanan padang gurun kamu tahu apa yang menakjubkan di sini apa yang menakjubkan di buku di kitab wahyu itu ada malekat besar malekat agung dan tubuhnya itu digambarkan sebagai awan dan api wahyu pasal 10 ayat 1 dan aku melihat seorang malekat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepala dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api bisa bayangkan gak tiang awan dan api itu seperti kaki Allah berjalan bersama dengan Israel di padang gurun itu adalah Allah kita dari awal sampai akhir dari taman bahkan Allah itu adalah Allah Immanuel bukan itu benar itu adalah Allah yang bersama dengan kita itu adalah Allah kita ia berjalan dengan kita sepanjang padang gurun ia selalu disana walaupun kita melihat atau tidak ia selalu ada disana berjalan dengan kita yang perkeman ketiga tentang Mikdol Mikdol itu 75 km eh 75 km dan artinya bangsa Israel mampu perjalan 3 hari untuk sampai ke sana dan Allah memberikan instruksi yang sangat menarik disini keluaran pas 14 R2 dikatakan ini yang dikatakan Allah pada Musa katakan pada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkema di depan piha Hirot antara Mikdol dan laut tempat di depan Balzevon berkemahlah kamu di tepi laut dan sepanjang waktu ini bangsa Israel saat mereka berjalan melalui padang gurun Firaun dan tentaranya tentara Mesir mereka juga mengejar mereka dan Allah menyuruh bangsa Israel saya mau kamu pergi ke pojokan dimana tidak ada jalan keluar betapa gak masuk akal kan ini benar-benar instruksi yang aneh dan Musa memimpin bangsa Israel ke situasi seperti itu mereka mulai panik mereka mulai komplain dan lihat apa yang dikatakan Musa di sana keluaran pas 14 ayat 13 sampai 14 tetapi berkatlah Musa kepada bangsa itu janganlah takut berlihat tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja jadi apa pelajaran di sini pelajaran adalah kadang-kadang Allah menuntun kita ke pojokan sehingga kita berdiri di batu penjuru dan siapa itu batu penjuru itu Yesus Kristus kan pada saat kita di pojok kamu pikir Allah kenapa kamu membawa saya ke sini mengarahkan saya ke sini dan kita berpegang pada Allah dan sebelum kita menyadarinya kaki kita ada di Yesus kedua kaki kita itulah kasih Allah kepada kita karena ia tahu segala hal yang lain kita membangun rumah di pasir yang bergerak yang bergerak hanya batu penjuru yang bisa melamatkan kita ini adalah Allah yang berbicara pada kita pada hari ini mari kita ambil firman ini ke dalam hati kita Allah akan berperang untuk kita Allah akan bersama dengan kita kita hanya perlu diam lebih baik kita menjadi Israel yang ter yang terperangkap di Laut Merah daripada menjadi Raja Mesir kan karena untuk kita hanya satu hari tapi untuk Raja Mesir tubuhnya itu ada di dalam laut dan bangsa Israel itu bebas saya ingin menyimpulkan kesimpulan kita dapat menjalani perjalanan padang gunung hanya melalui firman Allah yang murni saya akan mengambil kata-kata pendeta Sam untuk hari raya roti tak beragi Allah membenarkan bangsa Israel untuk merayakan hari raya roti tak beragi sejak hari mereka sejak hari setelah pasca jadi pasca terdiri pada hari ke-14 bulan pertama dan hari berikutnya hari ke-15 saat mereka meninggal Mesir itu adalah hari pertama dari hari raya roti tak beragi jadi selama 7 hari mereka harus makan roti tak beragi kita bisa lihat disini di keluaran pasal 13 ayat 5 sampai 7 apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang kanaan orang het orang amori orang hewi dan orang yebus negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada dena moyangmu untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan mandunya maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan roti yang hari keberapa hari ketujuh ya harus ada hari hari raya bagi Tuhan roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu sesuatu pun yang tidak beragi yang beragi tidak boleh dilihatkan padamu bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu jadi roti tak beragi ini ini melambangkan proses untuk mengeluarkan ragi yang membuat roti mengembang untuk keluar dari diri kita ragi itu membuat tepungnya itu enak tapi di matis pasal 16 ayat 12 berkata bahwa ragi melambangkan ajaran orang farisi dan saduki kenapa kenapa ragi itu melambangkan ajaran orang farisi dan saduki karena mereka mengajarkan cara-cara mesir di mesir kamu diselamatkan oleh apa yang kamu lakukan itu adalah dunia ya kan dunia berkata kamu akan diselamatkan dengan apa yang kamu lakukan yang saya peduli hanya performance kamu hasil kamu hari raya roti tak beragi dikatakan kamu diselamatkan oleh apa yang kamu percayai kita makan roti tak beragi firman Allah karena kita percaya kalau itu murni kamu gak mungkin kamu gak mungkin kan kamu pergi ke luar negeri dan kamu melihat ada binatang di makanan itu kamu gak tahu apakah vendernya itu bersih atau enggak apa kamu berani makan gak saya mungkin gak makan karena saya gak percaya pada dia saya pergi ke negara lain saat airnya itu mungkin gak bersih saya mungkin gak percaya sama air itu saya mungkin akan ambil air botolan air saya sendiri kita makan apa yang kita percayai dan pada hari raya roti tak beragi kita makan firman Allah tak beragi yang murni dan kita diselamatkan dengan iman mungkin tidak seenak firman kata-kata dunia itu apa yang ingin kita dengar tapi kita percaya kalau itu adalah makanan sejati di jiwa kita matius pasal 4 ayat 4 Yesus berkata kepada setan manusia hidup bukan dari roti saja amin tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ini adalah firman untuk kita pada hari ini saya berdoa saya percaya saya bersyukur kalau kita semua disini gereja Sion kita makan firman Allah yang murni yang tak beragi amin jadi hari berapa saat mereka harus memiliki air raya pada Allah hari ketujuh hari ketujuh dari air raya mereka harus merayakan ini untuk Allah dan pada hari ini mereka harus melakukan perkumpulan kudus keluaran pasal 12 ayat 16 kamu akan mengadakan pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun hari yang ketujuh pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan apa itu hari ketujuh kalau misalnya hari dua hari mereka berjalan lesuk satu hari mereka berjalan dari etam dan tiga hari mereka harus ke tentangan mikdol dan itu berarti hari malam hari ke-6 itu sedasarkan tradisi Yahudi pada malam hari ke-6 mereka melewati Laut Merah dan pada hari yang ketujuh orang-orang Mesir tubuhnya mati dan bangsa Israel mereka melakukan perjalanan yang tidak pernah dilalui sebelumnya kamu tahu Tanah Merah tanah-tanah di dasar laut itu tidak ada yang pernah lewati sebelumnya mereka tidak punya teknologi scuba diving pada saat itu tidak ada yang berjalan di tanah itu sebelumnya itu adalah benar-benar tanah yang baru itu benar-benar tanah yang bersih dan berdasarkan kasih karunia alam mereka bisa melewati dan saya berdoa saat kita mengambil jalan dalam iman kita bisa berjalan dalam jalan yang baru yang tidak pernah dijalani sebelumnya dengan kekuatan dari roh kudus amin jadi sebagai jemaat Allah kita bisa berpikir seperti ini kita memiliki dua sepatu yang harus kita pakai untuk melakukan perjalanan padang guru ini yang pertama itulah iman untuk benar-benar percaya pada Allah pada saat hal tidak berjalan sesuai dengan rencana kita sepatu pertama iman dan sepatu kedua itu adalah kertaatan walaupun saya tidak suka saya harus berkorban banyak mungkin saya harus mengambil salib saya dan mengikuti Yesus iman dan kertaatan dan pada saat kita berjalan seperti ini melalui perjalanan padang guru melalui kehidupan gereja kita saya berdoa sehingga Allah menuntun kita menuju kebaikan dan kemegahan Allah amin mari kita berdoa Allah Bapak di surga kami bersyukur atas waktu ini saat kita bisa mempelajari firmanmu dan kau telah membuka eksodus imamat bilangan ulangan untuk kita betapa besar berkat ini kau meminta Musa untuk mencatat perkemahan setiap perkemahan yang benar-benar berharga untuk kamu karena kamu tahu kamu tahu kalau kita akan benar-benar diberkati dengan mempelajari firman ini kami bersyukur Tuhan bantu kami untuk menaruh diri kami yang lama untuk mati dan menaruh jiwa kami yang baru dalam Kristus bantu kami untuk mengasihi firmanmu untuk mendapatkan nafsu yang baru untuk roti tak beragi dan bantu kami untuk mengambil langkah iman dan ketatan kepada kamu dan kemanapun jalan hidup kita yang kita tahan untuk tidak tahan kepada firman kami bertobat dan berkata Bapak ambillah ini semua karena engkau telah memberikan ini semua kepada kami ambil ini semua dari kita dan bantu kami untuk mengikuti kami melalui perjalanan padanggurun ini dan kami berdoa engkau akan memberkati gereja Sion dengan berkat yang setiap orang yang berjalan melalui pintu kami bisa maju menuju ke tanah perjanji kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa ini semua dalam nama Tuhan Yesus yang berharga dengan penasih syukur amin mari kita beri pujian kepada Allah selamat menikmati selamat menikmati